Gaya mewah menjadi sorotan ketika dalam momen umroh bersama suaminya. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, Yanti Air Langga terlihat membawa tas mewah. Terciduk pakai tas mewah saat umroh, istri menko bidang perekonomian Air Langga Hartarto menuai sorotan. Bayangin aja, tas Loro Piana seri Extra Puchet Fofu yang dipakainya mencapai harga 47 jutaan rupiah. Belum lagi sepatu yang dipakainya dari merek yang sama dengan harga 16 jutaan. Selama menjadi menteri, kekayaan Air Langga Hartarto memang meningkat drastis. Menurut LHKPN pada akhir 2019, kekayaannya mencapai sekitar 254 miliar rupiah. Namun pada akhir 2022, melonjak menjadi 454 miliar rupiah. Dengan demikian, dalam kurun waktu 3 tahun sebagai menteri, kekayaannya ternyata bertambah sekitar 200 miliar rupiah. Jadi penasaran latar keluarganya seperti apa? Yuk, berkenalan lebih dekat dengan Ketua Umum Partai Golkar ini lewat silsilah keluarga Air Langga Hartarto. Diketahui Air Langga Hartarto adalah keturunan Kiai Ageng Gribik, ulama besar penyebar Islam di kawasan Jatinom, Kelaten, Jawa Tengah, yang juga keturunan dari Raja Majapahit, Brawijaya kelima, dan tertuang dalam catatan sejarah. Tak heran jika ia juga masih menyempatkan diri untuk ikut tradisi saparan sebar apem, yaitu kegiatan zikir dan solawat sekaligus perayaan haul untuk Kiai Ageng Gribik. Hal ini bisa ditelusuri lewat silsilah sang kakek yang juga tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, asal Sukabumi, pada masa Revolusi Nasional Indonesia, bernama Raden Haji Didi Sukardi, Wijaya. Awalnya, ia hanya seorang pengusaha perkebunan biasa yang diangkat menjadi Dewan Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua Cabang dari Paguyuban Pasundan pada akhir tahun 1920. Didi Sukardi juga sempat menjadi pemimpin dari Partai Indonesia Raya dan juga gabungan Partai Politik Indonesia sebelum kedatangan Jepang. Kemudian, dia menjadi petugas penghubung dari Pembela Tanah Air atau PETA di zaman pendudukan Jepang. Dan, setelah Indonesia Merdeka, Didi Sukardi diangkat menjadi Menteri Negara Federal Pasundan dan cukup dekat dengan Soekarno. Namanya diabadikan menjadi nama jalan di kecamatan Citamiang, Sukabumi. Dan ia juga adalah salah satu pendiri surat kabar Utusan Indonesia. Didi Sukardi menikah dengan Iyar Sekar Ningsih dan dikaruniai beberapa anak. Pertama, Let Call Eddie Sukardi, seorang komando dalam Perang Bojong Kokosan yang juga terkenal di Jawa Barat. Lalu ada Mayor Hari Sukardi, yang juga memimpin Batalion 2 dalam pertempuran Bojong Kokosan Sukabumi. Anak ketiganya bernama Gandhi Sukardi, memilih berkiprah di dunia pers dan berkarir di kantor berita antara, meneruskan apa yang telah dirintis sang ayah. Lalu, diteruskan lagi ke anaknya Wina Armada Sukardi, yang kini menjadi salah satu wartawan senior Indonesia. Selain itu, Gandhi Sukardi memiliki anak bernama Laksamana Sukardi, yang merupakan mantan Menteri BUMN di era Gusdur, dan Samudera Sukardi, salah seorang mantan Direktur PT Garuda Indonesia. Pasangan Didi Sukardi dan Iyar Sekar Ningsih juga dikaruniai seorang putri bernama Raden Hartini Sukardi. Raden Hartini Sukardi inilah yang kemudian menikah dengan Insinyur Hartarto Sastro Sunarto, orang tua dari Air Langga. Sang ayah Insinyur Hartarto Sastro Sunarto adalah mantan Menteri Tiga Periode pada Zaman Orde Baru, dan menjadi pembantu utama Soeharto. Namun karirnya lebih lama sebagai Menteri Perindustrian, yaitu di tahun 1983 hingga 1993. Lalu, menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi pada tahun 1993 hingga 1998. Terakhir, menjadi Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendaya Gunaan Aparatur Negara di tahun 1998 sampai 1999. Di awal pernikahan Hartini, sempat ditinggal Hartarto ke Australia untuk kuliah. Keduanya hanya berkirim kabar melalui surat menyurat. Setiap minggu, Hartarto akan menulis surat kepada Hartini hingga kuliahnya selesai dan berkumpul kembali dan dikaruniai enam orang anak, yaitu Gunadharma, Air Langga Hartarto, Indira Asoka, Gautama, dan Maya Dewi. Anak pertama ada Gunadharma Hartarto, seorang pengusaha yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan. Mulai dari PT Polipet Karya Persada, PT Poliprima Karya Reksa, hingga pabrik papan PT AC MDF Wood Products. Ia juga adalah mantan komisaris independen SCTV, namun meninggal di usia 42 tahun pada tahun 2004. Anak kedua adalah Air Langga Hartarto yang selain pengusaha juga menjadi Menteri Perindustrian pada tahun 2016 hingga 2019. Menko Perekonomian sejak 2019 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya sejak akhir 2017. Bakat kepemimpinan Air Langga telah terlihat sejak ia muda. Mulai dari menjadi Wakil Ketua Osis SMA Kanisius, lalu menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Pria kelahiran 1 Oktober 1962 ini, lalu memulai karir menjadi pengusaha dan menjabat Presiden Komisaris PT Fajar Suryawis Esa TBK, Bekasi, pada tahun 1987. Di tahun 1994, ia menjadi Presiden Komisaris PT Cipta Dana Sekuritas, sekaligus menjadi Presiden Direktur PT Bisma Narendra. Air Langga Hartarto lalu melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar MBA dari Universitas Monash Australia tahun 1996 dan Master of Management Technology dari Universitas Melbourne Australia di tahun 1997. Dan tahun 2004, lagi-lagi ia dipercaya menjadi Komisaris PT Sorini Corporation TBK Pandaan di Malang. Hingga kemudian fokus mengurus karir politiknya dari anggota DPR RI tahun 2004 hingga kini menjadi Menteri. Kita berpindah ke saudaranya anak ketiga ada Indira Asoka Hartarto, salah satu pendiri sanggar olah vokal binah seni suara. Anak keempat ada Gautama Hartarto, seorang pengusaha yang merupakan anggota Dewan Komisaris PT Gajah Tunggal, PT Polikem Indonesia, PT Bando Indonesia. Dan anak kelima ada Maya Dewi Hartarto, pendiri Esmod Indonesia, sebuah sekolah moda pertama di dunia yang telah berdiri sejak tahun 1841 di Perancis. Tak banyak yang tahu jika sebenarnya Air Langga Hartarto pernah menikah dengan Sarastri Baskoro di tahun 1990 dan dikaruniai dua orang anak bernama Ravindra Hartarto dan Dinesh Farah Hartarto. Saat itu Sarastri Baskoro masih menjabat sebagai kredit cycle head Citibank dan Air Langga Hartarto menjadi Presiden Komisaris PT Fajar Suryawi Sesa sekaligus pemilik perusahaan distribusi pupuk PT Graha Curah Niaga. Namun pernikahan keduanya tidak berlangsung lama dan keduanya memutuskan untuk berpisah. Kini Sarastri Baskoro dikenal sebagai bankir profesional yang pernah menjadi Komisaris PT Mandiri Tunas Finance selama tujuh tahun sejak tahun 2010. Air Langga Hartarto kemudian menikah lagi dengan seorang mantan model cover majalah era 80 hingga 90-an bernama Yantika Isvandiari. Mereka ini dikaruniai enam orang anak yaitu Adanti Kurnia P. Air Langga, Audi Pratama Hartarto, Bianda, Latasha, Maisara Air Langga, dan Natali. Air Langga, Audi Pratama, 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 Audi Pr